Assalamualaikum selamat pagi teman-teman hari ini aku lagi belanja kebutuhan yang habis di rumah ya jadi enggak banyak sesuai kebutuhan aja nah ini seperti biasa kalau sabun itu kalau aku sih ya aku pakai gift karena harganya murah kalau suami aku beda tapi sabunya dia itu masih ada terus ini juga ambil odol pepsoden ya karena di rumah juga udah habis ini juga ambil beberapa mie indomie itu aku ngambil 3 bit sama ini indomie kesukaan suami aku ya yang ayam geprek itu ambil satu terus lanjut ini mau cari sabunya baby aku karena di rumah juga habis ini aku belanjanya masih pagi ya baru buka gitu makanya masih sepi ini nah ini sabun mandi baby aku tuh sebenarnya my baby tapi ini lagi-lagi kosong ya disini jadi aku ambil yang khasen aja karena ini sisa yang apa ya yang jansen sama sweet salt aku skip karena harganya lumayan nah ini ya baby aku dia ngambil sendiri tapi aku kembalikan lagi nanti jadi ini aku ambil yang satu satu apa sih satu fungsi gitu ya bisa untuk sampu sama untuk badan dan ini yang susu gitu cuman untuk aromanya kurang tahu sih ya aku sekarang sebelumnya itu lama pakai sweet salt ini gantiin aja udah terus ini aku beli roiko penyedap karena di rumah itu habis dan ini aku juga ambil ke tas kado ya karena aku tuh mau bungkus kardus di rumah ya buat makeover buat bukan makeover sih ya buat nata ulang kolong dapur aku karena asli berantakan pakai banget dan karena hari ini suami aku tuh libur kerja jadi ini waktunya pas banget ya aku buat ngeberesin kolong dapur ini asli berantakan banget ya ini temen-temen ya ampun padahal sebelumnya tuh rapi tapi lagi-lagi berantakan lagi dan ini aku sekalian aja mau pilih-pilih ya barang-barang apa yang sekiranya udah nggak dipakai dan udah nggak layak gitu karena ini kebanyakan itu kayak hasil dari itu loh temen-temen kayak souvenir souvenir gitu kalau di kota aku itu kadang ada yang ngasih apa sih yang tempat minum segelas-gelasnya karena itu yang plastik kalau yang habis lahiran gitu ya terus ada juga yang ngasih botol-botol gitu ada juga yang ngasih mangkok jadi isinya itu kebanyakan souvenir sih mau dibuang itu sayang makanya tetap aku simpan aja nah ini aku keluarin dulu yang dibawa kompor dulu ya ini tempatnya gas sama rak piring ini aku sapu dulu karena mulai banyak kayak debu-debu gitu ya ini udah lama sih asli mungkin aku nggak naptain itu udah lima bulanan ya nah ini terus aku keluarin kalau yang di kresek ini ini tuh khusus wadah-wadah tupperware ya jadi ini itu bakalan aku cuci semuanya makanya ini aku taruh di atas mungkin nanti rencananya hanya mau aku taruh di kulkas aja ya sebagai tambahan food container untuk food prep gitu ya terus lanjut ini aku ambil wadah kayak storage hijau ini tuh sebenarnya bekas keranjang kucing aku itu tapi dulu banget temen-temen aku tuh semenjak kucing aku hilang itu aku rasanya kayak yaudahlah males buat ngerawat kucing lagi dan kebetulan kan aku juga udah ada bayi ya jadi kayaknya kalau mau ngurus kucing itu kayak nggak sempet gitu nah ini semua wadahnya aku taruh sini yang aku taruh di keranjang hijau ini yang sekiranya bakalan kepake gitu ya terus ini yang bagian atas ini rak piringnya sengaja aku taruh di situ ya biar dia nggak kena debu sama yang nggak kotor-kotor gitu terus piringnya juga nanti rencana mau aku cuci ulang lagi ini semuanya aku taruh di sini ini alhamdulillah cukup ya pokoknya aku dusel-duselin aja yang sekiranya jarang banget dipake aku taruh di bawah sendiri kalau di atas itu itu ada kotak makan sama tupperware itu tempat sup gitu ya sama botol minum di aku sebenarnya barang-barang aku itu nggak terlalu banyak ya cuman yang aku tadi itu bilang itu dari hasil souvenir souvenir dan tupperware aku tuh juga nggak banyak sedikit aja karena aku tuh kalau beli itu selalu yang sesuai kebutuhan gitu aku nggak suka yang double-double gitu ya takutnya kayak gini ini ya nanti itu bakalan numpuk malah kesusahan nggak ada tempatnya terus itu aku ada itu ya satu set gelas dulu itu kan jaman-jamannya gelas estetik itu ya yang bulat itu loh teman-teman yang bulat agak gedean gitu nah itu enggak aku pakai sama sekali jadi asal-asal inget ngikut ya naik terus akhirnya aku tahu disitu aku kasih alas kalender bekas terus blok hijaunya sementara aku taruh di sini dulu ini juga ada perkakas suami aku ini tuh isinya kayak obeng-obeng gitu habis itu isolasi sama kayak paku-paku gitu nah ini tuh ada tali ya apa sih namanya ya ini punya aku dulu sih aku kayak kerajinan-kerajinan gitu ternyata kayak ada di sini jadi ini aku tata ulang semuanya karena ini kan juga berantakan ya asal comot-comot gitu aja ini juga ada kabel semisal kayak ada kabel ya pokoknya perlengkapan suami gitu ya kayak bertukang-tukangan gitu terus ini juga lilin aku aku taruh di sini aja sekalian jadi satu nggak papa udah ya karena bingung juga naruknya itu dimana nah itu ada wadah pink itu juga ya temen-temen itu juga hasil dari kayak souvenir gitu ya pokoknya di dapur aku ini sebenarnya kebanyakan hasil dari souvenir mau dibuang itu kayaknya sayang banget kalau mau dikasihkan itu dikasihkan ke siapa juga jadi yaudah lah ya disimpen aja gitu nanti semisal ada yang main-main ke rumah kalau aku ingat bakalan aku tawar-tawarin ini juga ada wadah tupperware ini gede dulu itu sebelum aku mengenal suka warna pink gitu ya itu aku kalau tupperware warna apa aja udah yang penting fungsinya terus ini ya tadi kan aku beli kertas kado nah ini fungsinya mau aku buat nutupin kerdus ini teman-teman biar nggak biar lebih cantik aja gitu ya ini kertas kado nya juga murah kok satuannya itu 100 lih ah 150 satuannya itu seribu lima ratusan jadi murah banget dan ini aku beli empat lembar nah satu kerdus gede ini aku cuman cukup tiga lembar aja jadi low budget banget ya kalau tiga lembar anggap aja cuman 4500 dan ini aku nempelinnya juga pakai double tip tinggal ujung-ujungnya aja gitu nggak pakai lem ya kalau pakai lem nanti bahkan kelamaan dan terlalu basah gitu kertas kado nya jadi aku double tipnya ini cuman ujung-ujungnya aja nggak terlalu banyak gitu dan itu juga nempel banget kok teman-teman jadi kalau mau hemat kayak DIY gini mending pakai double tip aja ya terus ini aku juga mulai nata-natain lagi ini yang bagian bawah itu itu yang bagian bawah enggak aku cover full biarin udah ya kan ini cuman buat bekakas aja terus ini juga penutupnya aku kasih kertas kado karena biar serasi aja gitu ya semuanya sebenarnya aku mau bikin tutup yang yang lepasan gitu ya tapi yaudahlah waktunya enggak nutut ya dan ini kan juga untuk bekakas jadi enggak terlalu yang harus bagus-bagus gitu dan ini udah selesai aku buat ini bungkus kertas bungkus kardusnya pakai kertas kado habis ini aku bakalan lanjut beberes itu yang ada di wadah itu loh teman-teman yang besar itu bulat itu apa sih tutupnya hilang nggak tahu dimana jadinya aku pakai buat simpan-simpan juga ya terus ini aku lanjut aku mau ngerapiin yang di bawah sing ya di bawah stafel ini ini untuk tempat kebersihan kayak baik clean kemudian deterjen habis itu sabun pel habis itu apalagi ya pokoknya yang tempat untuk bersih-bersih gitu ya itu sementara aku juga masih belum beli masih belum kebeli karena memang uangnya belum ada sayang banget aku tuh kalau mau beli apa-apa harus gimana ya bikin-mikir dulu terus rencana nanti kalau memang pengen makeover gitu ya baru aku beli yang botol-botol khusus untuk pembersih-pembersih gitu ya biar lebih rapi aja karena kan fungsinya dikasih botol gitu terus dikasih label itu biar rapi ya enggak berantakan terus bikin dilihatnya itu juga enak Nah tadi tuh aku pel terus ini aku lap ya biar dia itu cepat kering terus ini juga aku kasih kertas bekas kalender Nah itu ada apa ya Hai ada apa sih itu wadah yang warna hijau itu yang besar itu itu sebenarnya baju aku sama suami aku teman-teman jadi baju yang udah gak kepake gitu kita itu bingung mau diapain jadi yaudahlah disimpen disitu aja dan kebetulan di kolong dapur ini tuh pas ya jadi memanfaatkan ruang yang ada aja itu banyak banget kayak dua dua tas gede kayak gitu Nah ini lanjut lagi ya ini aku mau aku masukkan semua ke dus-dusnya ya yang wadah bulat besar tadi itu semuanya ini juga aku sortir ya yang sekiranya enggak aku pakai udah aku lepasin aja aku buang atau siapa aja nanti tetangga aku atau siapa mungkin yang mau ya biasanya kan mau dikasih yang masih masih berfungsi gitu terus ini aku rencana yang mau buang ini saya telepon ya tapi kok sayang banget kenapa aku buang soalnya tuh sudah ada goresan-goresan gitu teman-teman di teleponnya di bagian tengahnya tapi yaudahlah aku simpen dulu aja barangkali nanti dipakai apa kek gitu ya terus ini aku mulai natain agak bingung ini karena itu juga ada tempat apa tempat sendok biru itu yang bikin nggak cukup akhirnya aku ambil aja lagi terus ini juga ada sutil juga mau aku buang tapi yaudahlah sayang eh aku buang kayaknya akhirnya aku buang juga karena itu kan sutilnya bikin itu ya kegores ya dulu itu kan aku pakai wajan yang gede itu yang biasa nah ini untuk sementara bagian yang bersih-bersih untuk tempat pembersih ini aku taruh di wadah ini aja ini sebenarnya wadah dari ibu aku ya wadahnya kue ini kalau tak kalau tahu mungkin marah ya itu sementara aku taruh itu aku kasih wadah untuk tempat pembersih aja udah sementara aja sementara waktu nah ini semua barang-barang yang udah nggak aku pakai mulai aku masukin ke kertas ke keresek semua ya biar aduh biar nggak nyempek-nyempek udah cukup sampai segitu aja terus ini juga ada lap-lap ini aku juga masih belum ada tempatnya ini aku taruh di wadah tupperware wah ini lap di taruh wadah tupperware ya aduh kayaknya sayang banget ya tapi untuk sementara aja ini karena masih belum ada boxnya ya tempatnya mungkin nanti aku bakalan DIY pakai kadus bekas terus juga ada keset aku taruh di situ aja nah ini Alhamdulillah ya udah udah hampir selesai teman-teman ini aku sapu-sapu lagi dan aku buang ke kamar mandi ya karena nanti tinggal disiram gitu aja terus lanjut tadi itu kan waktu awal-awal aku naruh wadah food container ini di tempat cuci piring ya jadi ini aku langsung bilas aja tadi itu kan udah aku cuci jadi tinggal bilas ini rencananya nanti aku simpen aja di kulkas ya ada yang di kulkas bawah sama di freezer biar nggak menemenuin di tempat yang bawah dan kebetulan kan food container aku juga sebenarnya kurang karena ya gitulah ya terus aku lap-lap nah ini piring yang udah udah kering aku tata lagi di bawah sini nah ini di bawah sini bersih ya teman-teman dan ini kan bawahnya juga keramik ya jadi aman insya Allah aman karena masih belum punya tempat rak piring ya terus ini aku mulai lap-lap lagi nah ini kan udah kering aku mau natain lagi aku taruh di kulkas nah ini tuh tupperware semua ya kalau yang pink itu itu hadiah dari teman aku sahabat aku waktu aku nikah itu dikadoin ini satu set gitu yang besar udah ada di kulkas ya ini agak yang sedeng sama yang kecil aku suka kok pas banget ya warnanya itu pink dan ini aku bawa satu semua biar sekalian aja nah ini dia ya teman-teman udah selesai Alhamdulillah perbedaannya jauh banget ya tadi itu asli kotor banget dan sekarang ini udah bener-bener bersih nah lanjut aku mau body care rutin aku seperti biasa aku pakai Scarlett tapi kali ini aku pakai yang series happy ya ini tuh ada body lesion body serum body cream kemudian body shower dan body scrub body serum yang aku pegang ini biasanya itu aku tambahin sama body cream ya pas malam hari perpaduan antara keduanya ini sama body cream ini ini tuh bisa empat kali ekstra melembabkan kulit kita teman-teman apalagi kalau kulitnya itu kering nah ini yang pertama ini aku pakai body scrub dari Scarlett ini tuh asli wanginya wangi banget seperti biasa dia tuh bisa mengangkat sel kulit mati kita dan ini diplikasikan secara merata kemudian didiamkan beberapa menit setelah itu aku mau bersihin dulu ini pakai body shower ini tuh asli wangi banget dari kejauhan itu udah wangi ya teman-teman yang aku suka itu dari Scarlett dan ini juga busanya itu lembut mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit dan selanjutnya ini aku pakai body lotion kalau pagi hari itu aku pakai body lotion sama body cream ya teman-teman dia itu bisa 3 kali ekstra mencerahkan kulit kita nah ini aku pakainya waktu pagi hari ya body lotion dan body cream kelihatan banget ya perbedaannya body serum dan body cream ini bener-bener membuat kulit lebih cerah dan lembab maksimal yang mau samaan linknya aku taruh di deskripsi box ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum